Kerja itu yang penting bukan gaji, gaji itu nomor dua, kalau buat anak muda ya, yang penting belajar, ilmu, dapet ilmunya banyak. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Youtube Pipo. Ada yang nanya ke saya, Pak Pipo, saya nabung nih, sekarang udah punya uang 30 juta, enaknya ikut training XJZ. Mahal juga ya training 30 juta ya, tapi nggak apa-apa, investasi terbaik itu untuk training ya kan, training saya nggak nyampe segitu. Atau pilih, ini langsung invest ya Pak ya. Dia nanya gitu, walaupun saya trainer, tapi belum tentu jawaban saya lebih baik ke training ya kan. Kita mesti clear, secara fair, jujur, melihat ini sebaiknya seperti apa. Nah, pendekatannya bisa dua teman-teman, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu yang ngomong secara garis besar. Kalau kuantitatif, kita hitung. Nah, nanti pendekatan kuantitatif di belakang ya, kita sekarang ngomong kualitatif yang gampang-gampang dulu. Nah, kalau kita lihat kualitatif, tentu teman-teman kita ngelihat, satu, kemampuan hari ini dia seperti apa. Kalau dia sudah jago tentang ilmu yang mau ditrainingin, ya sebaiknya mending invest teman-teman. Training juga sampai titik tertentu, kalau training-training terus tanpa praktek ya, menurut saya sayang ilmunya. Tetap harus dipraktekkan, walaupun cuma sedikit-sedikit, tapi dipelajarin, dites, disempurnakan. Mungkin bagi trainer sudah cocok bagi trainernya, tapi buat kita mungkin lebih cocok dengan cara ini. Nah, kita fine tuning lagi. Karena itu, lihat, kemampuan teman-teman hari ini seperti apa. Kalau sudah sering ikut training, ya praktekin dulu. Itu kualitatif yang pertama. Kualitatif yang kedua, teman-teman, lihat juga gurunya, ya kan. Gurunya siapa, teman-teman? Sudah berapa lama dia praktek? Hasilnya apa? Jangan-jangan dia lebih cupu, teman-teman. Waduh, masa belajar ke orang yang lebih cupu? Tentu, teman-teman, setiap trainer punya keahlian masing-masing. Tapi kita kan ingin, teman-teman, jadi lebih ahli, lebih canggih, lebih jagoan di bidang yang mau dipelajarin. Ya, pelajarin dulu. Lihat aja track record-nya, seberapa lama dia sudah praktek. Atau jangan-jangan dia baru coba-coba juga. Nah, teman-teman, melajari klinisi pertobaan. Ya, itu yang kedua, kualitatif. Yang ketiga, jenis investasinya juga beda-beda, teman-teman. Kalau misalnya, teman-teman, ada investasi-investasi atau keahlian-keahlian yang menurut saya lebih baik di lapangan. Sedikit teori, banyak praktek. Tapi ada juga yang banyak teori, prakteknya sedikit, sudah paham. Contoh ya, teman-teman. Misalnya, keahlian negosiasi dengan penjual. Oh, itu nggak bisa ditrainingin. Teorinya gini ya, kalau penjual ngomong gini, gini ya. Penjual ngomong gini, gini ya. Nah, itu susah, teman-teman. Menurut saya terlalu luas sekali. Itu mending 10% training, 9% di lapangan. Ilmunya mateng, nanti itu. Karena setiap penjual, orangnya beda-beda. Teman-teman harus bisa baca. Pertama ya, icebreaking, ya kan? Ngobrol-ngobrol, hai, itu keahlian tersendiri. Kemudian kita menggali hot button-nya dia di mana, ini titik kebutuhannya dia di mana. Kita mesti dengerin. Jangan-jangan dia kebutuhannya. Saya nggak mau Pak Bipo nawar. Yang penting, luasnya aja. Pak Bipo mau berapa. Saya pernah ketemu penjual seperti itu. Nggak mau ditawar harga, maunya ditawar luas. Orangnya jual 2.000 meter, tanah 300 meter. Oh, 250 juta, Pak. Loh, kok mahal sekali? Ya, Pak Bipo mau 300 meter, 500 meter, sama-sama 250. Ya, berarti kita mengerti. Oh, berarti dia maunya kita ngobrolin luas aja. Ya, saya minta 700 meter, dikasih, teman-teman. Ya, itu kalau keahlian negosiasi. Tapi kalau keahlian, misal, menghitung angsuran. Nah, itu tentu trainingnya lebih banyak daripada prakteknya. Karena cukup rumit. Ngambilnya dari sini lho. Karena nanti kalau bunganya naik gini, 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 itungannya. Nah, itu lebih banyak di kelas. Lebih banyak training, ya kan. Cara payah disetujuin oleh bank 100%. Nah, itu kan kita mesti belajarin. Kalau kita nggak punya ilmunya langsung ke bank, ya bahaya juga. Tapi kalau kita ngerti ilmunya, oh, yang dinilai bank tuh ini, 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 5C. Oh, berarti kita beresin C pertama, C kedua, C ketiga, C keempat, C kelima. Ketika 5C beres, pasti disetujuin bank. Nah, itu banyak training di kelasnya oke sih menurut saya. Dan nomor 4, teman-teman, adalah berapa modal, teman-teman, dibanding harga trainingnya. Trainingnya, kalau modalnya, maaf nih, 1 juta. Padahal harga trainingnya 30 juta. Ya, mungkin perlu dihitung. Nanti, nanti setelah ini kita hitung ya. Lebih untung mana. Tapi sebaliknya, kalau modalnya 1 miliar, sementara biaya trainingnya cuma 10 juta, kemungkinan besar lebih baik ikut training, ya kan. Anggap aja itu asuransi. Jadi dari sisi permodalan. Dan nomor 5 adalah umur, teman-teman. Kalau yang masih muda-muda, itu saran saya, teman-teman, mending training ya. Karena ilmunya bisa dipakai berkali-kali. Saya pernah bikin grafiknya, orang sukses itu kan grafiknya gini, teman-teman. Sat, tambah bulakang, tambah naik. Jadi tambah jauh waktunya, tambah tinggi profitnya. Contoh ya, Mr. Warren Buffett, itu 90% kekayaannya. 90% kekayaannya didapat setelah umur 60 tahun. Nah, karena belajarnya dari umur belasan, waktu masih muda. Ketika sudah tua, profitnya tinggi. Tapi kalau belajarnya sudah umur 70 gitu ya, mungkin mending langsung training aja. Ya kan? Tentu tidak tertutup kemungkinan. Tidak apa-apa, Pak. Saya 70 tetap ikut, karena saya percaya umur saya sampai 100. No problem juga. Cuma saya sangat mendorong yang masih muda-muda ini, fokus belajar. Apa yang saya pelajarin hari ini, itu saya peroleh dari waktu saya kerja loh. Makanya kalau saya ngomong ke teman-teman yang masih muda, saya selalu ngomong, kerja itu yang penting bukan gaji. Gaji itu nomor dua, kalau buat anak muda ya. Yang penting belajar, ilmu, dapat ilmunya banyak. Saya tahun 1997, tahun 1997 saya pertama kerja, gaji ya cukup-cukup lah. Tapi di situ saya belajar banyak tentang perkreditan, permodalan, pembiayaan. Dan itu hari ini jadi luar biasa, karena bisa saya terapkan ke investasi properti saya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai menghitung secara kuantitatif. Mana yang lebih untung, kita bikin kalkulatornya pakai Excel ya. Mana yang lebih untung, mending kita invest langsung atau training dulu, baru invest. Yuk kita bikin kalkulatornya. Nah oke, kita mulai ngitung secara kuantitatif ya. Misal nih, ada orang mengumpulkan uang 200 ribu sebulan, kemudian setahun kan berarti 2,4 juta ya. 10 tahun kemudian, 10 tahun loh berarti ini kan usaha keras. Berhasil mengumpulkan anggap bunga berbunga 30 juta dah, kan mestinya 24, 2,4 x 10, 24 juta, tapi ya plus bunga anggap aja 30 juta. Nah apakah 30 juta ini mau dipakai untuk langsung invest atau ikut training ya? Ya belum tentu training 30 juta lah, anggap aja, anggap aja training 30 juta. Nah kita lihat, kalau misalnya, pertama kita lihat dulu, kalau misalnya investasi awal, modal awal, ya kan, 30 juta. kemudian tiap bulan ada tambahan 200 ribu, misal. Terus selama ini diinvestasikan di deposito, dapat return, return terserah ya, misalnya deposito juga bisa, atau jangan-jangan dia invest ke temennya, atau jangan-jangan dia beli obligasi pemerintah atau apa, anggap aja. Apapun lah, kita tulis return ya kan, anggap 4% bersihnya. nah berarti, berapa yang dia peroleh sampai ketika nanti pensiun ya, misal pensiun masih 30 tahun lagi. Nah pertama kita lihat bulannya, kita ngitung per bulan aja ya, karena ada tambahan 200 ribu per bulan itu, jadi returnnya kita anggap 4% per tahun dibagi 12. Bulan, kemudian modal, bulannya kan mulai 0 ya, anggap 0, bulan pertama, kedua, dan seterusnya, anggap 30 tahun lah, anggap aja. Berarti kan sampai 360 bulan. modalnya 30 juta, kemudian dapat tambahan 200 ribu setiap bulan, anggap gitu aja ya kan. Kita yang penting cara ngitungnya teman-teman, nanti angka teman-teman kotak-kotik sendiri, silahkan. Kemudian dapat return 4%, ini bukan di bulan ke 0, bulan ke 1. Kan setelah 30 juta, dia dapat 200 ribu ya. Returnnya anggap 4%, 4, dibagi 12, kali 30 juta nya. Dapat 100 ribu nih, wah lumayan ya, setiap setiap bulan dapat 100 ribu. Nggak salah ya, gede juga ya. Berarti totalnya dapat 30, ditambah 200, ditambah 100. kemudian ini sampai terus. Nah, kira-kira ketika 30 tahun nanti dia dapat, wah sampai angkanya sampai ketutup-ketutup nih, kira-kira 200 juta, 238 juta. Sementara kalau dia ikut training, berapa nih berarti? Anggap biaya training 30 juta. Misal ya kan. Kemudian kemampuan dia berinvestasi naik. Dari tadinya 4%, returnnya jadi 10% per tahun. Mungkin nggak? Mungkin sih teman-teman. Menurut saya tidak ada yang tidak mungkin. Baik investasi biasa maupun yang canggih-canggih. Tapi tentu ya, yang penting hati-hati loh. Nomor satu, keamanan ya. Jangan sembarang spekulasi. Sama. Nah, kemudian dapat tambahan, dapat return, dapat modal. Modalnya pertama 0 teman-teman. Karena ini modalnya dikurangin biaya training sehingga 0 biaya training dia modalnya. Kemudian setiap bulan sama, dia tetap dapat tambahan 200 ribu. Sama, sama tetap. Nah, return-nya berapa? Awalnya dia 0, ya kan? 10 bagi 12 kali modalnya. Sehingga total ditambah 200 ribu. Kalah cepat sama yang sebelah. Sebelah udah 30 juta, 300 di sini baru 200 ribu. Tapi kita lihat di bulan keberapa teman kita yang training ini bisa mengejar yang gak ikut training. Kalau jangka panjang mestinya menang yang training teman-teman. Karena kemampuan dia naik. Tuh, sama-sama 30 tahun yang satu 238 juta, yang satunya 450 juta. Menang yang nomor dua yang ikut training. Tentu kalau trainingnya dipraktekin, kalau trainingnya gak dipraktekin, ya percuma juga. Kemungkinan dia akan menang di sekitar sini nih, bulan ke 20, 220 bulan. Berarti setelah 20 tahun dikejar. Itu kalau 10%, kalau kemampuan dia naik, eh, supaya gak perlu naik turun-naik turun, kita lihat ya, di titik berapa. Kita bikin indikatornya. Berarti 30, ini dikurangi 30 juta. Berarti bulan pertama dia kalah 30 juta dan seterusnya. Saya tuh cuma pengen lihat di bulan keberapa dia imbang mereka berdua itu. Dia mendekati 0 lah. di sekitar ini ya, 224 tadi. Oke. Nah, tentu teman-teman kalau biaya trainingnya lebih murah, misalnya 10 juta, ya, dia kecepatannya pasti di bawah sudah bisa melewatin temannya sebelum 224 mestinya. Ini di bulan ke 66. Di tahun kelima sudah bisa menang. Apalagi kalau modalnya gede. Modal awalnya 500 juta misalnya. 500 juta dikejar di bulan ke? Kayaknya ada yang salah. Oh. Ya, di 500 juta dikejar di bulan keberapa nih? Dari awal. Dari bulan ketiga, dari bulan keempat teman-teman saya sampai bingung nyari-nyari ke bawah kok nggak ada angka minusnya. Ya, tentu ya prinsipnya tadi ya kalau modalnya gede biaya trainingnya murah ya. mending belajar lah. Jadi yang bisa cocok sekali menurut saya ya kalau untuk training itu satu kalau modalnya besar biaya trainingnya kecil. Itu cocok. Kemudian yang umurnya masih muda karena dia semakin lama semakin tinggi. Ketiga juga hasilnya tinggi teman-teman. Misalnya deposito 4% kemudian belajar properti bisa 18%. 18% itu bukan angka yang mustahil teman-teman. Kita bisa melihat sama-sama 30 juta aja. Sama-sama 30 juta. Itu bukan dikejar di 220 bulan tapi bisa kurang dari 220 bulan tadi ya 129 karena persentasenya ini returnnya lebih gede ilmunya dia meningkat jauh. Nah ini kalkulatornya bisa buat teman-teman nanti saya rapiin bentuknya ya ini yang penting angkanya hitung-hitungannya seperti ini. Luar biasa ya teman-teman ya dengan Excel ini kita bisa menghitung secara kuantitatif teman-teman worth it gak ikut training atau mending langsung invest. Kalau ada yang mau kalkulator ini saya share ke teman-teman teman-teman WA aja emailnya teman-teman ke nomor bawah ini ya di bawah ini nanti kita share ke teman-teman mudah-mudahan hitung-hitungan ini bermanfaat untuk teman-teman atau teman-teman bisa bikin sendiri tadi sudah saya kasih tahu rumus-rumusnya oke semoga sukses selalu selamat berinvestasi sukses selalu salam pasif income property terima kasih setelah mengikuti video hingga selesai untuk yang belum subscribe ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan silahkan daftar melalui nomor berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati